28 Oktober 1928 Menjadi tonggak sejarah pergerakan orang muda Indonesia Mereka berikrar untuk menjadi Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Inilah sumpah yang membuat kita percaya bahwa bangsa Indonesia bisa hidup bersama di tengah masyarakat yang berbeda Rambut saya boleh keriting, mata kamu boleh sipir, kulit kita boleh berbeda, tapi kita sama-sama Indonesia Kita mencintai Indonesia bukan karena kita sama, tapi justru karena kita berbeda Perbedaan yang membuat Indonesia menjadi dikdaya Berbeda, tapi bukan berarti kita tidak bisa satu hati mencintai negeri ini Kita tinggal di tanah air yang sama, berbicara dengan bahasa yang sama, bahasa yang mencintai Indonesia Dan kita akan selalu merawat tanah air Indonesia Di tengah perbedaan yang menjadi tantangan sepanjang zaman Orang muda Indonesia sejatinya bisa menjadi penggerak keberagaman Orang muda dapat membawa bangsa ini besar dan berjaya Tanpa melihat asal suku, ras, atau apa agamanya Semuanya bisa hidup di Indonesia Dengan damai, tanpa takut, dan cemas sebagai warga negara Kami orang muda Indonesia dan kami siap menjaga Indonesia bersatu Pemirsa Kompas TV kita sambut Cinta Laura, Olfa Alhamid, Anderson Sumarli, dan Pangeran Siahan Pemuda dan pemudi yang secara khusus saya undang malam hari ini Untuk membawa kabar baik untuk Indonesia Silahkan, Cinta, Olfa, Anderson, dan Pangeran Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah balik Sekali bisa main kesini Saya juga senang sekali bisa lihat Cinta Laura disini Olfa juga, Anderson, dan Pangeran Pertanyaan pertama saya buat kalian semua Kita semua pasti waktu zaman sekolah Dapat pelajaran sejarah tentang Sumpah Pemuda Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana Sumpah Pemuda Apakah mengalami perubahan ketika pertama kali diajarkan di bangku sekolah Dengan saat ini ada di panggung Rossi Kompas TV Cinta? Secara teori aku rasa enggak ya Tapi aku merasa generasi sekarang mulai melupakan inti dari Sumpah Pemuda Oleh karena itu kita melihat banyak intoleransi di sekitar kita Dan juga banyak konflik karena perbedaan Yang seharusnya tidak terjadi Seharusnya anak muda aku rasa ingat Bahwa at the end of the day yang terpenting adalah Apa misi kita untuk bisa membuat negara ini negara yang lebih sejahtera And differences are supposed to make us stronger Perbedaan itu harusnya membuat kita lebih kuat Pange? Ketika 1928 Sumpah Pemuda Itu kan kita sedang mencari Apa Kita tuh bangsa seperti apa sih National identity nya apa sih Kita sedang berupaya untuk menjadi sebuah bangsa yang hebat Dan saya rasa sekarang walaupun Indonesia banyak tantangan Yang naik turun kita sebagai sebuah republik Kita kadang-kadang lupa Bahwa untuk sampai ke sini itu butuh sebuah perjuangan yang hebat Kita adalah bangsa yang bukan bangsa kaleng-kaleng Jadi itu yang kadang-kadang rasanya kita lupa Maka kita sibuk mungkin sikut-sikutan satu sama lain Dibanding kita saling menjabat tangan dan maju bersama Kita lebih sering atau menyukai sikut-sikutan dibanding berjabat tangan Oh I like that Olfa Kalau I agree with Cinta ya Kalau masalah teori menurut saya tidak ada Saya sama aja Cuman memang Semakin ke sini semakin banyak dari kita yang betul-betul lupa bahwa Indonesia tuh indah Karena emang kita tuh berbeda banget gitu loh Padahal di dunia dimanapun Bangsa yang kuat itu pasti bangsa yang banyak banget Suku bangsanya, budayanya gitu Tapi Indonesia semakin ke sini anak mudanya tuh saya sayangkan sekali Banyak yang melupakan ini jadi malah melihat perbedaan-perbedaan ini sebagai ajang untuk Betul kata Mas Panget tadi ajang untuk saling sikut Lupa kalau kita tuh sebenarnya kayak begini ya Pelangi tuh indah karena warna-warni kan Barosi Jadi kalau seandainya kita tuh menyadari bahwa Indonesia tuh sangat-sangat beragam Dari Sabang sampai Merauke Harusnya inilah yang kita terima Kita accept the fact that we are different Dan ini yang makes us Indonesia gitu loh Anderson Ya saya sangat setuju dengan teman-teman saya di panelis hari ini Mungkin dulu lagi saya belajar Sumpah Pemuda Saya baca di buku ya Tapi hari ini saya hadir nyata Maka dari itu saya rasa tema dari tahun ini Sumpah Pemuda sangat cocok Yaitu bersatu, bangkit, dan tumbuh Karena saya rasa anak muda Indonesia sekarang perlu bersatu Agar kami bisa bareng-bareng bangkit dari pandemi ini Agar Indonesia bisa terus bertumbuh ke depannya Mungkin itu sih rasa saya sekarang jadi sangat real gitu Merasa sangat real, merasa ada dalam satu realitas Bahwa Sumpah Pemuda itu masih sangat relevan di masa ini Saya mau ke Cinta Lora Cinta, saya ingin mengingatkan lagi ada Mungkin kamu memberikan semacam sambutan Or statement pernyataan di Kementerian Agama ya waktu itu Ya, aku membuat sebuah pidato Dan banyak orang terkesima Akan saya cuplik dimana ada pesan kuat yang ingin kita bagikan Dan saya ingin tanya Apa yang sesungguhnya ada dalam pikiranmu ketika membuat itu Kita lihat sama-sama seperti apa pidato seorang Cinta Lora Bukankah moto negara ini Bineka tunggal ika Yaitu berbeda tapi satu Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi Tetap saja masih ada konflik Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini Cinta Lora, apa yang membuat agama melupakan identitas negara ini Apa yang sedang kamu gugat sebenarnya Yang sebenarnya aku berusaha ekspresikan ada dua hal Pertama memang dalam satu sisi negara ini negara yang sangat besar Jadi mungkin bisa kita sedikit maklumi bahwa mungkin informasi tidak bisa tersebar luas secara setara Ke setiap pelosok Indonesia Tapi karena hal itu orang-orang yang mungkin mempunyai sebuah bentuk power Akhirnya bisa memanipulasi informasi agar mereka mempunyai pengikut Dan yang sedihnya orang pengikut-pengikut tersebut mempercayai informasi-informasi yang sebenarnya hoax Atau mungkin bahkan dampaknya buruk kepada masyarakat Indonesia itu pertama Kedua, I'm also hinting at the fact that religion is being politicized Agama itu sering dipolitisasi Exactly, jadi bukan lagi kita menggunakan agama apapun kepercayaan orang-orang di luar sana Sebagai kompas moral yang membantu kita menjadi orang yang lebih baik Dan saling menghargai semua lain Tapi kita menggunakan agama agar bisa mendapatkan kekuatan dan popularitas Dan itu masalah besar Itu cinta lihat secara, itu real ya? I think it's very real karena seperti yang aku bilang di pidato aku Sekarang manusia berusaha mendikte apa yang mereka pikir Tuhan inginkan Dan orang-orang tidak bisa melakukan itu Kita adalah, manusia adalah sosok yang, bukan sosok maaf, adalah creature yang terbatas Aku sempat mengutip Rene Descartes, salah satu philosopher favorit aku Bagaimana kita dengan esensi yang terbatas bisa mengerti sesuatu yang di luar kapasitas kita Jadi jangan menggunakan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan kekuatan Apa seorang cinta Laura sedang menggugat cara kita beragama? You know, buat aku agama adalah sesuatu yang sangat personal Jadi aku tidak bisa bilang ke orang, oh kamu salah, oh kamu benar Tapi yang aku permasalahkan adalah orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri Yang tidak seharusnya terjadi Karena agama, agama apapun itu aku percaya seharusnya membuat kita bisa hidup bertampingan dengan satu sama lain dan bekerja sama Karena itu yang Tuhan inginkan Tuhan menurut saya yang aku belajar saat tumbuh besar adalah untuk kita menyebarkan cinta Dan semua agama, kita percaya sesungguhnya mengajarkan hal itu Apakah kamu mendapat apa? Merasa sens kecemasan yang sama? Saya melihat begini ya, bahwa yang namanya perbedaan apapun gitu Enggak cuma agama, apapun bisa menjadi sebuah pangkal persisihan Karena lebih gampang untuk membuat sebuah konflik ketika berbeda dibanding hal yang tidak sama Ada kecenderungan bahwa kita lupa, kalau kita ngomongin soal Republik Indonesia ini kan sebuah konsensus Ini ide bersama kan sebenarnya Ini Republik yang dulunya gak ada loh ini Sebelum 45 kita bikin proklamasi itu gak ada ini negara Kita sama-sama sepakat, setuju, membentuk yang namanya Republik Indonesia Nah, ini kan ada kesepakatan, ada konsensus Sehingga semua yang berada di dalamnya harus sama-sama sepakat, harus sama-sama setuju Gimana bisa sepakat dan setuju ketika ada yang merasa tidak adil Ada yang merasa terpinggirkan dan ada yang merasa tidak didengar Jadi agar semuanya tetap berada dalam konsensus Republik Indonesia ini Semuanya perlu berada dalam level yang sama Dan apapun yang sebenarnya menjadi perbedaan itu bukanlah sebuah alasan untuk bertikah atau berselisih Tapi itu justru memperkaya dan menjadi pengingat kenapa sih kita berada di Republik ini Olfa, bagaimana menceritakan keberagaman di Papua? Kalau mau melihat Bhinneka Tunggal Ika ke Papua Karena di Papua itu dari Sabang sampai mereka ada di Papua Dan toleransi di Papua itu sangat luar biasa Yang saya harus dan saya pikir semua media harus menggaungkan ini Di Papua itu orang sangat menghargai satu sama lain Apapun agama kamu, apapun agama saya Ketika kamu merayakan hari besar kamu, kita ikut Bahkan saya waktu pas, kami waktu pas, setiap tahun saat lebaran Saya selalu ngomongin ini dan saya tidak akan stop Karena ini memang kenyataan yang orang perlu tahu Kami sholat idul fitri atau idul adha itu yang membagikan koran atau karpet Itu orang Nasrani Ketika orang Nasrani Natal itu yang membantu persiapan Membantu memberikan speaker ataupun apapun itu Itu orang muslim gitu loh Jadi segitunya toleransi nanti yang memasak-memasak Dan kita tuh dari, saya tidak pernah merasakan hari besar seperti di Papua Di Papua tuh setiap lebaran dari rumah satu ke rumah satu itu Semuanya kita jabat tangan Sama seperti Natal Di sana juga semua orang berjabat tangan Entah itu siapapun mereka datang Di Jakarta, ketika saya lebaran di Jakarta saya nangis Karena tidak ada itu di Jakarta Jadi itu yang perlu orang tahu di Papua Itu yang kamu rindukan ya? Sangat rindukan, makanya pasti pulang Kalau pas hari-hari besar ya Entah itu mau lebaran ataupun Natal Karena kami juga keluarganya juga ada yang non muslim Jadi pasti merindukan sekali gitu Anderson ada gak kecemasan soal bagaimana kita terpecah belah Karena identitas personal Sebenarnya saya sejak kecil, saya sudah melihat bahwa semua orang itu berbeda Dengan latar belakang yang cukup unik dan cara pemikiran yang cukup unik Dan saya belajar untuk bisa saling menghargai dan saling belajar Saya ada satu cerita Saya dulu lagi kuliah S1, saya di Amerika, di New York Satu-satunya orang Indonesia di fakultas saya Dan saya merasa diskriminasi di sana Dimana Minoritas? Betul Dimana mereka melihat saya sebagai orang Indonesia diremehkan Karena dia melihat apa ini Indonesia Kenal pun juga tidak, dia gak mengenal siapa ini Indonesia Di sana saya sedih Tapi saya belajar Bahwa sejak hari itu saya tidak akan meremehkan sesiapapun Tanpa mengenali mereka Dan saya juga belajar bahwa Kalau kita sebagai satu bangsa Indonesia Kita sendiri terpecah belah Bagaimana orang lain bisa respek kita Jadi saya rasa kita harus bersatu Terima kasih untuk sebuah jawaban awal soal sumpah pemuda Saya rasa baru di bagian pertama Saya lah yang harus banyak belajar dari kalian semua Kami kembali sesaat lagi Kami kembali sesaat lagi Kami kembali sesaat lagi